Kincuan juga memiliki ilusi, tetapi itu seharusnya bukan ilusi. Itu adalah dunianya sendiri, itu sangat pintar dan dia lebih unggul di dalamnya. Namun, kekuatan mental putra mahkota naga emas sangat kuat, jadi dia akan dibatasi di mana-mana, tapi tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, Kincuan tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Namun, penjara dewa emas berbeda. Itu adalah penjara yang nyata. Di sini, Kincuan adalah penguasa mutlak. Meskipun dia tidak bisa membunuh orang di sini, dia bisa menyiksa mereka sampai mereka berharap mati. Di sini, Kincuan bisa menggunakan segala cara. Dia tidak bisa membunuh orang, tapi dia bisa merasakan hukuman apapun. Penyiksaan mental semacam itu terlalu menakutkan. Di penjara dewa emas, seseorang tidak akan mati, tetapi pikirannya akan runtuh. Seseorang tidak akan mati, tetapi dia akan merasakan sakit. Itu persis sama dengan rasa sakit dalam kenyataan. Fitur terbesar berada di sini adalah bahwa seseorang tidak akan mati. Setelah pergi, luka di tubuh akan hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kristal, kekuatan mental, dan ingatan. Kincuan dan Putra Mahkota Naga Emas muncul di sebuah ruangan emas. Putra Mahkota Naga Emas diikat ke tiang. Pilar emas, lantai emas, semuanya di sini berwarna emas. Ekspresi Putra Mahkota Naga Emas berubah. Dia sedang kesurupan ketika dia menemukan dirinya diikat di sini. Ini membuatnya sangat bingung. Dia dengan hati-hati merasakan dan menemukan bahwa tidak ada kekurangan di sini. Dia tidak bisa menemukan kekurangan dengan kekuatan mentalnya. Dia tahu bahwa ini pasti dunia mental Kincuan, atau ilusi yang dibuat oleh Kincuan. Namun, dia merasa itu sangat nyata. Dia tidak bisa menemukan ilusi sama sekali. Karena itu, dia takut. Kekuatan mentalnya adalah keberadaannya yang paling kuat. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa mengetahui apakah ini nyata atau virtual. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Kincuan tersenyum pada Putra Mahkota Naga Emas. Keduanya bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Putra Mahkota Naga Emas menyerang lebih dulu, tetapi Kincuan menyelesaikannya tanpa terlihat. Putra Mahkota Naga Emas sedikit terkejut. Lagi pula, dia pikir akan mudah baginya untuk menghancurkan Kincuan dengan kekuatannya saat ini karena dia telah berkembang begitu cepat. Tetapi hasilnya sangat tidak terduga, sangat tidak terduga sehingga dia hampir tidak dapat mempercayainya. Apalagi sekarang, dia sepertinya di penjara, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kekuatan spiritualnya kuat. Meskipun dia tidak dapat secara akurat memastikan bahwa ini adalah ilusi melalui kemampuannya, dia dapat mengandalkan pengalaman dan intuisinya untuk mengetahui bahwa ini adalah ilusi Kincuan. Ilusi yang tidak bisa dipatahkan adalah yang paling menakutkan, karena seseorang akan tersesat di dalamnya sampai mati. Namun, dia sudah mencoba beberapa cara, tapi dia tetap tidak bisa pergi. Dan sekarang, Kincuan memegang cambuk emas di tangannya. Kincuan bisa dengan santai memukul mereka di sini, dan tidak peduli seberapa serius lukanya, itu semua berada di bawah kendali kesadaran Kincuan. Di tempat ini, Kincuan adalah dewa. Selama pihak lain tidak bisa membebaskan diri, dia bisa menguleni dan mencubit sesuka hatinya. Dia bisa membuat pihak lain mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Selain tidak bisa mati, orang bisa merasakan semuanya di sini. Banyak orang tidak takut mati, tetapi mereka takut sakit. Faktanya, banyak orang yang seperti ini. Misalnya, beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut tidak bisa bernafas. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut ditakuti. Oleh karena itu, di tempat ini, Kincuan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bisa membuat orang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itu benar-benar ujian mental yang sangat besar. Of! Tenggorokan Putra Mahkota Naga Emas dibelah. Darah terus memancar keluar, tapi tidak akan pernah berhenti. Rasa sakit yang hebat membuat tubuh Putra Mahkota Naga Emas bergetar. Tapi ini bukan akhir, ini hanya awal. Lukanya sembuh dan darah berhenti. Tapi sekarang, lukanya terbuka lagi, lalu sembuh, dan terbuka lagi. Ini terjadi beberapa kali berturut-turut. Wajah Putra Mahkota Naga Emas menjadi pucat pasi. Rasa sakit dan ketakutan ini membuat Putra Mahkota Naga Emas tahu bahwa semuanya palsu. Dia bahkan tahu bahwa dia tidak akan mati, tetapi dia masih ketakutan. Itu menyakitkan, sangat menyakitkan, tapi Putra Mahkota Naga Emas masih bisa menahannya. Ada senyum tipis di wajah Kincuan, tapi senyum ini membuat takut walet Naga Emas. Seekor binatang iblis besar muncul dan menggigit Putra Mahkota Naga Emas di mulutnya. Retak, retak. Suara tulang patah dan rasa amis di mulut besar. Putra Mahkota Naga Emas sangat kesakitan. Perasaan ini persis sama dengan yang asli. Rasa sakitnya persis sama, tetapi kesadarannya sangat jernih. Dosa ini benar-benar tak tertahankan. Hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit seperti ini. Tetapi jika mereka tidak tahan, mereka tidak akan mati. Paling-paling, mereka akan menjadi gila. Segala macam upaya hampir membuat Putra Mahkota Naga Emas runtuh. Tetapi pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menahannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati. Tapi rasa sakit yang tidak manusiawi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Itu bahkan membuat Putra Mahkota Naga Emas berpikir untuk mati beberapa kali. Alasan utamanya adalah terlalu menyakitkan. Bagi Kincuan, penjara Dewa Emas hanyalah siksaan. Selama kekuatan mentalnya cukup kuat, dia bisa menyiksa seseorang sampai mati. Dia pasti bisa membuat pikiran pihak lain runtuh. Namun, penjara Dewa Emas memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, itu akan hilang. Saat ranah seseorang meningkat, penjara Dewa Emas akan bertahan lebih lama. Sama seperti Putra Mahkota Naga Emas tidak tahan lagi dan ingin menghancurkan pikirannya, penjara Dewa Emas menghilang. Putra Mahkota Naga Emas berdiri di jalan menghadap Kincuan. Namun, pakaian Putra Mahkota Naga Emas benar-benar basah kuyuk. Ini adalah keringat dingin yang dia alami setelah meninggalkan penjara Dewa Emas. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Ada rasa sakit dan siksaan mental di dalam. Misalnya, beberapa wanita yang sangat jelek yang kotor dan bau bergantian mempermalukannya. Mereka bahkan membuatnya memakan kotoran mereka. Saat itu, dia lebih suka menanggung rasa sakit, tetapi itu tidak tergantung padanya. Dia merasa sangat terhina dan ingin mencabik-cabik Kincuan. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang, tetapi dia benar-benar takut. Jika dia melakukannya lagi, itu akan lebih buruk daripada kematian. Kincuan memandang Putra Mahkota Naga Emas dengan main-main. Ini membuat Putra Mahkota Naga Emas ingin mati. Wajahnya pucat. Ini disebabkan oleh ketakutan mental. Putra Mahkota Naga Emas pergi tanpa berkata apa-apa pada akhirnya. Namun, masalah ini jelas belum berakhir. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Penjara Dewa Emas jelas merupakan pilihan terbaik untuk menyiksa orang. Itu imersif di dalam dan benar-benar nyata. Tidak ada yang bisa menentang keinginan Kincuan di dalam. Oleh karena itu, meskipun itu adalah kotoran, seseorang harus memakannya. Karena itu, meski bisa membuat orang hancur, mereka pasti tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Sekarang, Putra Mahkota Naga Emas harus segera pergi. Jika dia harus melakukannya lagi, dia lebih suka mengakhiri dirinya sendiri. Tidak buruk, tidak buruk. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memutuskan untuk menggunakan ini di masa depan. Kemudian, dia akan memberitahu Putra Mahkota Naga Emas apa artinya memakan kotoran. Dia akan memakan semua jenis kotoran satu per satu. 2.272 Awalnya, suasana hati Kincuan sedang buruk, tapi sekarang dia merasa sangat baik. Meskipun dia hanya menggosok Putra Mahkota Naga Emas, itu masih merupakan kemenangan yang lengkap. Kota Pemetik Bintang Kincuan berjalan di jalan, merasa sedikit melankolis. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kekuatan tidak dapat ditingkatkan dalam semalam. Dia harus terus bergerak ke utara dan membuka wilayah baru. Hanya dengan begitu bendera abadi lima elemen miliknya dapat tiba secara instan. Eh! Kincuan tidak tahu mengapa dia memikirkan Fan King Chen. Yang terpenting, dia secara tidak sadar merasakan lokasi umum Fan King Chen dengan seni mencari naga. Dia tidak berharap dia begitu dekat dengannya. Meskipun tidak jauh, jaraknya masih ribuan mil. Namun, jarak ini hanya sesaat bagi Kincuan. Dia menggunakan penguasa penyusutan tanah secara langsung dan tiba di sana. Kenapa dia ada di sini? Kincuan tidak mengerti. Kincuan tidak memiliki banyak pemikiran tentang wanita seperti Buddha ini. Kenapa dia memikirkannya? Apakah karena dia tidak jauh darinya sehingga dia memikirkannya? Ketika dia pergi, Kincuan tidak tahu kemana dia pergi. Wanita ini adalah orang yang menurut Kincuan paling dekat dengan Dao. Dia memiliki sifat seperti Buddha yang mulia, tidak memiliki keinginan, dan tidak terganggu. Penampilan Fan King Chen muncul di benak Kincuan tanpa sadar. Dia tidak berharap untuk mengingatnya dengan sangat jelas. Mengikuti perasaan seni mencari naga, Kincuan segera tiba di sebuah gunung kecil. Itu sangat jauh, tetapi penuh dengan energi spiritual. Ini adalah gunung di tengah kota. Tidak ada orang di sini dan tidak ada dupa. Hanya ada sebuah candi batu kecil di puncak gunung. Mungkin merasakan kedatangan Kincuan, pemilik tempat ini keluar. Ketika Kincuan melihatnya, dia merasa seperti baru kemarin. Sosoknya sangat tinggi, dan dia masih mengenakan jubah yang sangat sederhana. Itu sangat bersih dan bersih, tetapi dapat dilihat bahwa itu adalah jubah tua yang sudah lama dipakai. Dia memiliki sepasang mata indah yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan hati anggrek? Apa iluminasi pedang Buddha? Pada saat ini, Kincuan dapat melihat segala sesuatu di matanya yang dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Dia tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia tidak bisa melihat menembus kultivasinya. Namun, Kincuan tahu bahwa bukan karena dia tidak berkultivasi. Ini menyebabkan Kincuan tersenyum pahit. Bakat wanita ini terlalu menakutkan. Tanpa keinginan dan pantang menyerah. Tidak ada riak pada wanita ini. Dia adalah seorang wanita yang tidak memiliki keinginan. Dia sangat cantik, sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menghujatnya. Ini adalah orang yang penuh misteri, tetapi juga dapat dipercaya tanpa syarat. Sulit bagi siapapun untuk memiliki niat jahat terhadapnya, dan sulit bagi mereka untuk berpikiran kotor terhadapnya. Saat itu, Kincuan relatif lebih dekat dengannya, dan dia bahkan merasa memiliki sedikit tempat di hatinya. Tapi sekarang dia melihatnya, dia tidak merasa terkejut. Sebaliknya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dia kenal, dan dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Bukankah dikatakan bahwa ada tiga peristiwa besar yang mengembirakan dalam hidup? Embun manis setelah kemarau panjang, malam pernikahan dengan bunga dan lilin, dan bertemu teman lama di negeri asing. Keduanya bisa dianggap bertemu dengan teman lama di negeri asing. Meski ekspresinya tidak banyak berubah, masih ada sedikit kejutan di matanya yang tenang dan indah. Mengapa kamu di sini? Fan King Chen bertanya. Dia yang pertama berbicara, dan itu membuat Kincuan sedikit senang. Juga, meskipun dia sudah siap untuk suaranya, dia masih sedikit bingung. Suaranya sangat enak didengar, dan ada sedikit pencerahan di dalamnya. Itu sangat indah, dan orang tidak tahu di mana mereka berada. Karena Kincuan adalah orang dengan sifat Buddha, dan dia ditakdirkan bersama Buddha, dia dapat mendengar sifat Buddha dalam suara wanita itu. Itu seperti nyanyian bahasa Sansekerta, dan dampaknya tak terlukiskan padanya. Kincuan mendengarkannya berbicara, dan dia bahkan merasakan auranya berkomunikasi dengannya. Ini adalah jenis resonansi spiritual, dan harta karun Buddha di tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya samar. Untuk dapat beresonansi dengan Buddha, itu cukup untuk menunjukkan bakat, bakat, dan kultifasi Fan King Chen. Kincuan tersenyum padanya dan berkata, Aku di sini untuk menemuimu. Lama tidak bertemu. Fan King Chen mengungkapkan senyum tipis, dan pedang Buddha-nya bersinar terang. Dia menganggup dan berkata, Ya, lama tidak bertemu. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengunjungiku? Fan King Chen tidak bertanya bagaimana Kincuan tahu dia ada di sini. Karena Kincuan dapat menemukannya, dia secara alami memiliki caranya sendiri. Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Bagaimana kabarmu? Kincuan berkata secara alami. Fan King Chen sedikit terkejut, tapi itu sangat singkat. Dia menganggup dan berkata, Aku baik-baik saja, di sini sangat sepi. Aku senang di sini. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Ini adalah kehidupan yang melelahkan, dan aku tidak bisa istirahat sejenakpun. Seorang teman lama ada di sini, kenapa kamu tidak mengundangku masuk. Kincuan tersenyum dan berkata, Silakan. Kincuan tersenyum. Ini adalah kepribadian Fan King Chen. Dia pendiam dan alami, dan dia sepertinya tidak mengalami fluktuasi emosi. Dia telah mendapatkan kembali emosinya yang biasa, dan dia bahkan lebih tidak terduga dari sebelumnya. Di masa lalu, Kincuan dan dia sudah memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Sekarang, mereka kembali menjadi asing. Sepertinya mereka baru pertama kali bertemu, tapi mereka sudah saling kenal. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Meskipun mereka akrab, mereka adalah orang asing. Hanya ada dua kamar di istana batu, kamar tidur, ruang tamu, dapur kecil, dan kamar mandi. Wanita ini benar-benar bisa menjalani kehidupan terpencil di sini. Sudah berapa lama kamu di sini? Kincuan bertanya dengan santai. Kincuan melihat sekeliling ruangan dan merasa bahwa wanita ini telah lama tinggal di sini. Sekitar 10 tahun, saya tidak ingat, kata Fan King Chen. Apakah kamu tidak kesepian di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fan King Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah karena dia tidak ingin membahas masalah ini, atau karena dia memiliki kesulitannya sendiri? Tidak apa-apa jika Kincuan berkultifasi di sini sendirian, tetapi jika dia hidup seperti ini selama setengah tahun, dia tidak akan bisa menerimanya. Bukannya dia tidak bisa tenang, tapi apa gunanya hidup seperti ini? Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa hidup seperti ini selama 10 tahun. Namun, Fan King Chen sendirian di sini. Kincuan memikirkan betapa kesepiannya dia. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa kasihan padanya. Meskipun dia terlihat sangat alami, seseorang dengan persona Buddha Dao, tidak seperti manusia, pada akhirnya, dia tetaplah manusia, seseorang dengan emosi normal. Jadi, Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa melihat menembusnya, tetapi dia tidak khawatir dia akan mengambil hal-hal terlalu keras. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa. Dia adalah seorang kultifator ganda buddhisme dan taoisme. Haruskah dia memberinya motivasi agar dia tidak kesepian? Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini selamanya? Kincuan bertanya. Apakah ada masalah? Fan King Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan menggosok kepalanya. Apa yang ingin kamu kejar? Saya merasa luar biasa sekarang. Saya bisa mandi di bawah sinar matahari setiap hari dan mendengarkan alam. Saya bisa melihat bunga mekar dan layu, awan berkumpul dan menyebar. Ada banyak binatang di sini. 2273 Kincuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia merasa bahwa dia kesepian, tetapi dia tidak merasa kesepian. Setidaknya, Kincuan merasa bahwa dia tidak merasa kesepian. Kincuan selalu merasa bahwa manusia paling takut akan kesepian. Mereka paling takut tidak memiliki harapan dan pengejaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang tanpa tujuan dan cita-cita dengan ikan asin. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu lakukan? Sesuatu yang ingin kamu makan? Sesuatu yang kamu suka? Sesuatu yang ingin kamu pakai? Sesuatu yang ingin kamu pakai? Fan King Chen sedikit terkejut. Dia tidak mengejar, tapi sepertinya agak aneh ditanya seperti ini. Namun, dia masih berkata, saya tidak merasa ada sesuatu yang benar-benar ingin saya lakukan. Hal-hal seperti harta tidak berguna. Bagaimana dengan kultifasi? Apakah kamu tidak ingin menjadi lebih kuat? Kincuan bertanya. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Bagaimana jika orang yang kuat ingin menganiaya kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fan King Chen memandang Kincuan dan tersenyum. Saya masih yakin tentang ini. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa mendekati saya. Kincuan tertegun. Dia awalnya ingin menggunakan topik ini untuk membuka percakapan. Sekarang, dia harus terus mencari arah. Adapun berbicara tentang bagaimana seseorang, orang perlu menyingkirkan hal-hal eksternal. Namun, dia merasa itu baik dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin dia bisa mengatakan apa-apa. Sulit untuk membeli kemauan seseorang. Kincuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, dia berkata, apakah kamu bahagia? Aku tidak tahu. Fan King Chen berkata dengan lugas. Lalu apakah kamu sedih? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti? Kincuan bertanya. Aku tidak memikirkan hal-hal ini. Kincuan terdiam. Kata-kata Kincuan langsung dimentahkan olehnya. Dia sama sekali tidak memikirkan hal-hal ini. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Kincuan memandangi wanita langsing ini dan tidak tahu harus berpikir apa. Dia melihat waktu dan melihat waktu. Sudah waktunya makan siang. Aku akan memasak. Tunggu sebentar. Fan King Chen berkata. Aku akan melakukannya. Kata Kincuan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda adalah tamunya. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Lihat. Berat badanmu turun. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Kata Kincuan saat memasuki dapur. Fan King Chen sedikit terkejut. Apakah dia kehilangan berat badan? Dia berjalan ke dapur dan menatap Kincuan, yang sedang sibuk. Dapurnya sangat kecil. Hanya satu orang yang bisa bekerja di dalamnya. Jika ada dua orang di dalam, itu akan ramai. Fan King Chen berdiri di pintu masuk dapur. Apa yang biasanya kamu makan? Kincuan melihat bahwa tidak banyak bahan di sini. Mereka semua adalah sayuran dan buah-buahan liar. Wanita ini hidup seperti ini. Ada banyak hal untuk dimakan. Buah hijau, buah hitam, anggur. Apakah itu nasi? Untungnya, Kincuan membawa banyak bahan bersamanya. Dia mengeluarkannya dari Sumeru Master Seat dan bertanya, bisakah saya makan daging? Aku tidak punya pantangan. Fan King Chen berkata sambil tersenyum. Kincuan memandang senyum Fan King Chen. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit masam. Senyum Fan King Chen terlihat sangat cerah dan indah, tetapi dia merasa sedikit masam. Kincuan membuat empat hidangan vegetarian, empat hidangan daging, dan semangkuk sup. Itu sangat mewah, dan aromanya tidak diragukan lagi. Fan King Chen pernah makan masakan Kincuan sebelumnya. Namun, itu sudah terlalu lama. Dia masih kaget saat mencium aromanya. Karena dia tidak memiliki tabu, Kincuan mengeluarkan sebotol anggur prem dan menuangkannya untuknya. Kincuan juga mengambil mangkuk. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum. Tentu. Fan King Chen sangat lugas. Dia mendentingkan cangkirnya dengan cangkir Kincuan. Makan. Fan King Chen makan dengan gembira. Kincuan sering menatapnya. Pada saat ini, dia terlihat seperti wanita normal. Dia tidak tampak jauh seperti sebelumnya. Hanya ketika orang sedang makan, selera dan nafsu makan mereka menjadi normal. Hanya ketika mereka sedang jatuh cinta barulah mereka merasa normal, misalnya. Kamu benar-benar pandai memasak. Fan King Chen memuji. Kalau begitu makan lebih banyak. Kincuan membantunya mengambil makanan. Tindakan ini sedikit intim. Apalagi itu sumpitnya. Setelah mengambil beberapa makanan, Kincuan merasa sedikit malu. Dia takut dia tidak akan memakannya. Sebenarnya, tidak apa-apa jika dia tidak memakannya. Paling-paling, dia akan memakannya sendiri. Namun, Fan King Chen tampaknya tidak menyukai Kincuan. Dia tersenyum dan berterima kasih padanya sebelum melanjutkan makan. Untuk apa kamu bertahan? Setelah makan, Kincuan mau tidak mau bertanya. Dia merasa bahwa wanita ini bertekun untuk sesuatu. Akan baik-baik saja jika itu masalahnya. Jika tidak, kehidupan yang murni dan tanpa keinginan seperti itu benar-benar mengkhawatirkan. Tidak apa-apa jika dia murni dan tanpa keinginan. Tetapi dia masih punya beberapa teman. Dia tidak bisa sendirian. Monster-monster tua itu bahkan tidak tahan dengan kesepian seperti ini. Berapa lama dia bisa menahannya? Sepuluh tahun? Lima puluh tahun? Seratus tahun? Bagaimana jika dia tidak tahan lagi? Inilah yang dikhawatirkan Kincuan. Mengapa Kincuan mengkhawatirkannya? Ketika Kincuan memikirkan hal ini, dia tertegun. Ya, mengapa dia mengkhawatirkannya? Apakah dia menyukainya? Mungkin dia melakukannya. Tidak perlu alasan untuk menyukainya untuk waktu yang lama. Mereka pernah bertemu sebelumnya dan bahkan bekerja sama. Setidaknya itu dianggap murah. Apakah dia memiliki motif tersembunyi untuknya? Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi. Dia hanya berharap bahwa dia akan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Apakah ada persahabatan murni antara pria dan wanita? Kincuan merasa ada, tapi itu pasti sangat langka, terutama ketika wanita itu sangat cantik. Jika itu adalah wanita cantik, akan terlalu normal untuk memiliki persahabatan murni dengannya. Namun, ini adalah wanita cantik. Sangat sulit bagi seorang pria untuk memiliki persahabatan murni dengannya. Oleh karena itu, Kincuan telah berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dia memiliki motif tersembunyi untuknya? Fan Kingchen sepertinya tidak pernah memikirkan hal ini. Itu sangat alami, seolah-olah dia tidak memikirkan apapun. Setelah mendengar kata-kata Kincuan, dia tertegun. Apa maksudmu dengan ketekunan? Lupakan, Kincuan tidak ingin banyak bertanya. Dia hanya berkata, Jika suatu hari, Anda tiba-tiba merasa tidak ada artinya dalam hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Kenapa aku harus memikirkan ini? Bukankah baik membiarkan alam mengambil jalannya? Fan Kingchen memandang Kincuan, matanya yang indah bersinar seperti pedang Buddha dan menatap Kincuan dengan serius. Apakah dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Lupakan saja, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia akan berhenti di sini dan beristirahat selama beberapa hari. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik. Kingchen, kamu tidak ada hubungannya di sore hari. Ajak aku berkeliling, kata Kincuan sambil tersenyum. Fan Kingchen tercengang karena cara Kincuan memanggilnya, tapi dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Oke, Kincuan melakukannya dengan sengaja. Namun, wanita ini hanya sedikit terpana. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya juga sangat alami. Di sore hari, Kincuan dan Fan Kingchen melihat ke bukit. Meskipun bukit itu sangat kecil, itu tetaplah sebuah bukit. Karena itu, butuh waktu lama untuk berjalan di sekitar bukit. 2274 Keduanya berjalan-jalan di sekitar gunung dan mengobrol dari waktu ke waktu. Namun, Kincuan yang berbicara lebih banyak dan Fan Kingchen yang berbicara lebih sedikit. Meskipun dia berbicara lebih sedikit, dia tidak memberikan kesan bahwa dia buruk dalam berbicara. Bahkan, dia berbicara dengan sangat alami. Baik itu nada suaranya atau perasaannya, semuanya sangat bagus. Itu tidak membuat orang merasa canggung, juga tidak membuat orang merasa kedinginan. Sebaliknya, itu membuat orang merasa alami dan nyaman. Kincuan tidak tahu bagaimana membujuknya sekarang. Selain itu, haruskah dia membujuknya untuk bergabung dengan kerumunan? Kincuan sangat bertentangan. Dia khawatir dia akan bosan dengan kehidupan seperti ini di masa depan. Lagipula, dia sendirian, yang sangat menakutkan. Tidak apa-apa jika dia tidak merasa kesepian, tetapi begitu dia melakukannya, akan sangat mudah baginya untuk mati. Sama seperti monster tua itu, karena perbedaan antara mereka dan keturunan mereka terlalu besar, hampir tidak ada cinta keluarga di antara mereka. Orang-orang tua itu pergi satu per satu, begitu pula anak dan cucu mereka. Bertahun-tahun kemudian, begitu mereka merasa kesepian dan kehilangan minat dalam hidup, semuanya akan berakhir. Inilah mengapa manusia paling takut akan kesepian. Begitu kesepian semacam ini muncul, itu bahkan lebih menakutkan daripada autisme. Oleh karena itu, Kincuan memikirkan bagaimana meninggalkan sesuatu untuknya. Bahkan jika itu adalah kebencian, seperti Hallmaster Wu, dia masih bisa bertahan dan hidup dalam situasi seperti itu. Apakah kamu khawatir tentang aku? Fan King Chen tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Wanita ini sangat sensitif. Dia bahkan bisa merasakannya. Dia tidak menyangkal atau mengakuinya, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, kata Fan King Chen lagi. Aku tahu kamu baik-baik saja sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, begitu kamu bosan dengan kehidupan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya. Saat itu terjadi, aku bisa mencarimu. Apakah kamu akan mengabaikanku? Fan King Chen berkata dengan gembira. Kata-kata Fan King Chen mengejutkan Kincuan. Dia benar-benar tidak berharap dia mengatakan sesuatu seperti ini. Ini bukan gayanya, jadi dia tertegun sejenak. Apakah kamu tidak mau? Fan King Chen bertanya dengan lembut. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Bukannya aku tidak rela. Aku sangat rela, sangat rela. Tapi aku merasa kamu akan melupakanku saat itu. Mengapa kamu mencariku? Tidak. Saya pasti akan mengingat Anda, karena Anda adalah satu-satunya orang yang akan saya ingat. Kata Fan King Chen dengan serius. Kincuan terkejut lagi dan lagi. Jika itu wanita lain, Kincuan akan berpikir bahwa ini adalah kata-kata cinta. Namun, tidak demikian halnya dengan Fan King Chen. Meskipun dia bukan, itu juga berarti bahwa dia mungkin satu-satunya temannya. Kehormatan ini cukup membuatnya bahagia dan bangga. Bagaimana mungkin seseorang tidak pernah melupakan seseorang? Kincuan bertanya setelah berpikir sejenak. Fan King Chen berkata tanpa ragu, mencintai seseorang dan membenci seseorang dapat mencapai hasil yang sama. Kincuan tersenyum dan menatap Fan King Chen. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa itu cinta? Fan King Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa itu kebencian? Kincuan bertanya lagi. Fan King Chen menggelengkan kepalanya lagi. Kincuan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah Fan King Chen benar-benar tidak tahu, atau dia berpura-pura. Namun, wanita ini benar-benar membuatnya merasa tidak menginginkan apapun. Hatinya diam seperti air, dan dia tidak merasa senang atau sedih. Orang normal memiliki emosi dan keinginan. Alasan mengapa manusia adalah manusia dan mengapa mereka luar biasa adalah karena mereka memiliki emosi dan keinginan yang normal. Jika seseorang tidak memiliki emosi dan tidak mengetahui kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan, lalu apa gunanya hidup? Kincuan tidak bisa membayangkannya. Namun, wanita di depannya ini seperti itu. Dia ingin berubah, tapi dia tidak tahu caranya. Mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Mengubah seseorang, terutama perubahan semacam ini, hampir sama sulitnya dengan naik ke langit. Apakah kamu tidak ingin tahu apa itu cinta, apa itu kebencian, apa itu kebahagiaan, apa itu kemarahan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Fan King Chen sepertinya berpikir sejenak sebelum berkata, Saya sangat tenang, dan saya tidak memiliki pikiran yang kuat. Ada banyak hal yang tampaknya Anda kejar dengan sekuat tenaga, tetapi saya tidak melakukannya. Saya tidak merasa ada artinya. Saya tidak menginginkan apa yang Anda kejar, bahkan jika Anda memberikannya kepada saya secara gratis. Kali ini, Kincuan terdiam. Meskipun dia telah memikirkannya, ketika dia mendengarnya dari Fan King Chen, dia merasa tidak berdaya. Dia mengejar kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan. Yah, tentu saja, cinta yang dikejar wanita, dan bahkan harta dan status, mereka sama sekali tidak menariknya. Inilah artinya tidak memiliki keinginan. Ekspresi Kincuan berubah, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Fan King Chen sedikit terkejut. Dia secara naluria ingin menarik tangannya kembali, tetapi cengkraman Kincuan sangat dekat. Dia memandang Kincuan, seolah-olah dia bertanya pada Kincuan apa maksudnya. Saat ini, Kincuan bertanya, apakah kamu marah? Fan King Chen menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu pikirkan sekarang? Kincuan bertanya. Saya tidak terbiasa. Saya tidak merasa nyaman, kata Fan King Chen. Kincuan tersenyum pahit, lalu dia maju untuk memeluknya. Tapi tiba-tiba, dia didorong pergi. Kekuatan agung datang dari tubuh Fan King Chen. Meskipun Kincuan kuat, dia terguncang sampai darahnya mendidih, dan dia hampir muntah darah. Tidak heran Fan King Chen mengatakan bahwa tanpa persetujuannya, tidak ada yang bisa mendekatinya. Fan King Chen memandang Kincuan dengan ekspresi aneh. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Apa yang kamu lakukan? King Chen, aku menyukaimu, kata Kincuan. Fan King Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, Kincuan hanya ingin Fan King Chen memiliki emosi yang normal. Meskipun dia mengatakan bahwa mengubahnya tidak kurang dari mencapai surga, masih ada beberapa jalan pintas untuk orang-orang seperti mereka. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil. Misalnya, cinta atau benci. Bahkan jika mereka menyakitinya, itu akan menambah sesuatu pada hatinya yang kosong. Dengan begitu, dia tidak akan merasa begitu kesepian. Bahkan jika dia ditemani oleh kebencian, dia tidak akan merasakan kesepian yang mematikan seperti itu. Tapi wanita ini memiliki kemampuan magis. Tanpa persetujuannya, mereka tidak bisa dekat dengannya. Mereka bahkan tidak bisa menyakitinya. Ayo pergi ke sana dan melihat-lihat. Kincuan meraih tangannya lagi dan menariknya pergi. Fan King Chen tidak tahu cara berpegangan tangan. Meskipun sedikit tidak nyaman dan dia tidak terbiasa, untuk beberapa alasan, dia tidak melepaskan diri dari tangan Kincuan. Ini membuat Kincuan tersenyum. Mengapa kamu tidak membebaskan diri? Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Apakah kita pasangan? Kincuan berusaha mendekatinya. Karena dia tidak bisa membuatnya membencinya, itu adalah cara tercepat. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode lambat ini. Fan King Chen tersenyum. Aku tidak akan kehilangan apapun jika kamu memegang tanganku. Aku tidak merasa kehilangan apapun. Mulut Kincuan berkedut. Kalau begitu bolehkah aku menciummu? Tidak. Fan King Chen berkata dengan lugas. Mengapa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku jijik. Mulut Kincuan berkedut lagi. Itu adalah pukulan besar. Dia menatapnya dengan wajah pahit dan mata yang menyedihkan. Benar? Biarkan aku membawamu ke tempat yang menyenangkan. Fan King Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Kincuan tertegun. Fan King Chen benar-benar menganggapnya menyenangkan. Tempat seperti apa itu? 2.275 Kincuan sangat penasaran. Tempat seperti apa yang bisa membuat wanita merasa senang? Dia mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Apa yang membuatmu mengatakan itu menyenangkan? Aku sangat menantikannya, kata Kincuan. R. Mungkin itu tidak menyenangkan untukmu, Fan King Chen tertegun. Kincuan memikirkannya dan setuju. Wanita seperti dia mungkin merasa berbeda dari orang biasa, jadi dia sangat ingin tahu tentangnya. Sekarang, dia telah kehilangan beberapa poin. Namun, dia masih penasaran. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa mengetahui apa yang dia bicarakan. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk menembus pertahanannya. N. Sebuah gua. Ini adalah gua yang sangat tersembunyi. Ada formasi di luar dan tersembunyi. Ada juga formasi, dan itu adalah formasi tingkat tinggi. Ini membuat Kincuan semakin penasaran. Tempat apa ini? Apa yang bisa membuatnya merasa itu menyenangkan? N. Ketika Kincuan masuk, dia tertegun. Ada patung Buddha di mana-mana. Mereka tidak terlalu besar dan seukuran orang normal. Namun, mereka sangat serius dan realistis. Mereka sangat indah dan memiliki sifat Buddha yang kuat. Kincuan tidak menyangka tempat ini menyenangkan. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia adalah seorang kultifator ganda, dia mengerti. Mungkin ini satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa senang. Fan Kincuan tidak berhenti dan terus menarik Kincuan ke depan. Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu tidak menyenangkan. Berjalan lebih jauh ke dalam, gua itu tampak seperti koridor panjang dengan patung Buddha di kedua sisinya. Koridor tampak membentang tanpa henti. 15 menit. Keduanya berjalan sangat cepat. Orang bisa melihat seberapa dalam gua itu. Ada ribuan atau bahkan puluhan ribu patung Buddha. Namun, mereka semua memiliki ukuran yang sama. Ketika sampai di bagian paling dalam, hanya ada beberapa patung Buddha berukuran besar. Tidak lama setelah pandangan Kincuan tertuju pada beberapa patung Buddha, Fan Kincuan menariknya dan menunjuk ke dinding tidak jauh dari situ. Baru pada saat itulah Kincuan menyadari bahwa tembok itu dipenuhi dengan kata-kata emas. N. Mereka tampak seperti kata-kata pada pandangan pertama, tetapi setelah melihatnya sebentar, dia menyadari bahwa dia tidak mengenalinya. Itu bukan hal yang paling aneh. Hal yang paling aneh adalah kata-kata ini bergerak seperti kecebong, terus bergerak. Awalnya, dia mungkin bisa melihatnya, tapi saat terus bergerak, itu sedikit menyelaukan. Ini menyebabkan Kincuan tertegun. Ini sangat menyenangkan. Ini benar-benar bisa membuat wanita merasa senang. Tapi apa ini? Kincuan tidak tahu kata-kata di atasnya. Tidak ada gunanya melihat golden divine eye. Dia juga tidak bisa mengenalinya. Untuk pertama kalinya, Kincuan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat atau memahaminya. Apa ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah jenis teks khusus Buddha. Hanya saja terus berubah di sana-sini. Saya sudah banyak menyalinnya, tetapi saya masih tidak bisa memahaminya. Saya tidak bisa membentuk kalimat, Fan kata King Chen. Fan King Chen tidak memiliki mata khusus, jadi dia hanya bisa mengandalkan menghafalnya sedikit demi sedikit dan kemudian menyalinnya. Namun, kata-kata di atasnya terus berubah, jadi hal-hal yang disalin oleh Fan King Chen adalah sama. Karena itu, setelah sekian lama, dia masih belum bisa memahaminya. Lagipula, ada banyak kata di dalamnya, setidaknya beberapa ribu kata. Ketika Kincuan mendengar kata-kata Fan King Chen, dia sangat senang. Saya dapat membantu Anda menghafal kata-kata di dalamnya, tetapi urutannya tidak mudah. Kincuan tahu bahwa urutan kata-kata di atasnya kacau. Ada begitu banyak kata dan urutannya kacau. Jika dia ingin memperbaikinya, itu akan sangat sulit. Tapi karena dia tidak ada hubungannya sekarang, dia bisa mencobanya. Oleh karena itu, Kincuan menggunakan Golden Divine Eye untuk membuat salinannya. Dia tidak hanya membuat salinan, dia membuat salinan dari setiap perubahan. Dia membuat salinannya puluhan kali, hingga seratus kali. Itu karena Kincuan ingin melihat apakah dia bisa menemukan pola darinya. Setelah membuat salinan, Kincuan harus menuliskannya. Ini menyulitkan Kincuan karena dia harus menulis banyak kata. Pada malam hari, Kincuan secara alami tinggal di kuil batu. Awalnya, Kincuan berpikir untuk pergi keluar. Lagi pula, ada rumah kayu. Tapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk lebih dekat dengan Fan King Chen. Karena itu, dia tanpa malu-malu tinggal di kuil batu. Tentu saja, Fan King Chen tidak membiarkan Kincuan pergi ke kamar tidur. Dia hanya membiarkan dia tinggal di ruang tamu. Ruang tamunya tidak besar, dan kamar tidurnya juga tidak besar. Meskipun ada pintu di antaranya, itu tidak jauh. Mereka bahkan bisa mendengar napas satu sama lain dengan jelas. Sebenarnya, jaraknya kurang dari 2 meter. Sebenarnya, hanya ada tembok di antara mereka. Tembok ini benar-benar dapat diabaikan oleh orang-orang dari kultifasi mereka. Seolah-olah mereka berbaring di samping satu sama lain. Apakah kamu tertidur? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak memangnya kenapa? Fan King Chen berkata dengan lembut. Apakah Anda percaya pada takdir? Kincuan bertanya. Aku belum memikirkan itu. Lalu, apakah kamu ingin memikirkannya sekarang? Oke. Aku tidak percaya. Setelah beberapa saat, kata Fan King Chen. Mengapa tidak? Kenapa kamu percaya? Kincuan merasa ada garis-garis hitam di dahinya, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Di lautan manusia yang luas ini, ada begitu banyak orang, dan ada begitu banyak yang dapat diingat. Tidakkah menurutmu ini apakah takdir? Fan King Chen berpikir sejenak dan berkata, Jika demikian, bukankah itu berarti takdir ada di mana-mana dalam hidup? Misalnya, gunung ini, aula batu ini, bahkan apa yang saya makan, apa yang saya gunakan, dan apa yang saya lihat. Bukankah itu semua sudah menjadi takdir? Kincuan terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita seperti itu. Orang biasa akan menganggap pertanyaan seperti itu indah. Tapi di mata Fan King Chen, itu tidak layak disebut. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar. Sebenarnya, semua yang kamu temui dalam hidup adalah takdir. Bukan begitu. Lagi pula, di tiga ribu dunia, apapun yang kamu temui hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan alam semesta. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Ini takdir. Fan King Chen terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Bahkan jika itu takdir, lalu kenapa? Tidakkah menurutmu kita harus menghargai nasib kita? Bagaimana? Kincuan tersenyum. Dia menemukan bahwa banyak hal perlahan berubah. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa mengubahnya sedikit demi sedikit ke arahnya. Misalnya, takdir yang mempertemukan kita. Kita harus menghargainya dan memeliharanya dengan baik agar kita bisa menjadi lebih dekat. Karena kita tidak boleh bertemu, bisa tidur bersama seperti ini adalah takdir yang telah-telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Fan King Chen memutar matanya. Dia sangat cantik, tapi Kincuan tidak bisa melihatnya. Aku mengantuk. Ayo tidur. Fan King Chen berkata dengan lembut. Suasana hati positif Kincuan turun. Dia mengucapkan selamat malam dan hanya bisa memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Sebelum dia bangun, Fan King Chen sudah keluar. Di pagi hari, dia berpakaian sangat rapi. Ekspresi malasnya mengejutkan Kincuan. Cantik. Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kecantikan wanita ini sangat luar biasa. Itu bahkan lebih menarik daripada daya tarik fatal semacam itu. Pagi, Fan King Chen tersenyum dan menyapa. 2276. Dia tidak merasa tidak nyaman karena Kincuan tinggal di sini. Karena itu, Kincuan merasa wanita ini tidak punya keinginan. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Fan King Chen bertanya ketika dia melihat Kincuan menatapnya. Apa kau merasakan sesuatu saat aku melihatmu seperti ini? Kincuan bertanya. Tidak, aku hanya belum terbiasa. Ada apa? Fan King Chen bertanya. Yah, kita sangat dekat. Kamu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya temanmu. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mencariku ketika kamu bosan dengan hidup ini. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita membahas sesuatu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Jika itu orang lain, mereka mungkin merasa bahwa Kincuan seperti serigala besar yang jahat. Namun, Fan King Chen tidak merasakan apapun. Dia bertanya dengan bingung, ada apa? Yah, bisakah kamu membiarkan aku menciummu? Kincuan tersipu ketika dia mengatakan ini. Tidak, Fan King Chen berkata. Mengapa? Kincuan bertanya. Kenapa aku harus membiarkanmu menciumku? Fan King Chen bertanya. Kamu tahu? Aku adalah temanmu. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mencariku ketika kamu bosan dengan hidup ini. Bukankah seharusnya teman saling membantu? Kata Kincuan. Ya, tapi apa hubungannya dengan kau menciumku? Fan King Chen bertanya. Aku menyukaimu. Saat ini, aku tercekik. Setiap kali aku melihatmu, aku ingin menciummu. Sebagai teman, bukankah seharusnya kau membantuku? Kalau tidak, jika aku mati karena mati lemas, kau tidak akan bisa temukan aku ketika kamu bosan dengan hidup ini. Kincuan buru-buru berkata. Kincuan, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa tentang hubungan? Fan King Chen tertawa dan menatap Kincuan. Wajah Kincuan memerah lagi. Dia terbatuk dengan canggung dan berkata, bisakah kamu memenuhi permintaan kecil? Kincuan tetap akan bekerja sama dengannya. Jika dia gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Bahkan jika dia gagal, dia mungkin bisa lebih dekat dengannya. Aku jijik. Fan King Chen tertawa dan mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan Kincuan. Kincuan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menundukkan kepalanya dengan lesu. Fan King Chen memandang Kincuan dan merasa kasihan padanya. Dia berjalan ke sisinya. Aroma samar membuat jantung Kincuan berdetak kencang. Dia menatapnya penuh harap. Itu tidak menjijikan. Kenapa kamu marah? Fan King Chen berkata dengan lembut. Iya, aku merasa sangat sedih, sangat kalah, sangat tidak berdaya. Hidup menjadi tidak berarti. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan energi untuk melakukan apapun, kata Kincuan lesu. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Kata-kata dan ekspresinya tepat, yang membuat Fan King Chen merasa lebih kasihan padanya. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Kamu laki-laki. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa menerima pukulan itu? Saya sangat pandai menerima pukulan. Tapi di depan wanita yang saya suka, saya rentan. Bayinya masih muda dan butuh dorongan, Kincuan tersipu. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata menjijikan seperti itu? Fan King Chen tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Kincuan. Itu sangat ringan, dan dia bahkan menggosoknya. Baiklah, berhenti bercanda. Tolong hibur aku. Ketika Kincuan melihat mata cerah dan gigi putih Fan King Chen, dia tersentak dari linglung dan memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Saat dia berbicara, Kincuan entah kenapa memeluk pinggangnya. Kali ini, untuk beberapa alasan, Kincuan tidak terdesak. Perlawanan Fan King Chen adalah yang terendah. Apakah itu karena dia tidak tahan? Atau apakah dia lupa? Fan King Chen tahu bahwa pria ini sedang memeluknya. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak melawan. Dia bahkan membuat Kincuan memeluk lehernya karena terkejut. Apakah kamu puas? Fan King Chen bertanya dengan lembut. Itu seharusnya menjadi adegan romantis. Kincuan sangat bersemangat. Tapi dia masih merasa mentalitas Fan King Chen berbeda. Tapi dia puas. Itu karena mentalitas Fan King Chen berbeda. Tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Itu adalah perubahan besar. Lagipula, dia tidak punya keinginan dan tidak akan diganggu. Apalagi jika menyangkut masalah antara pria dan wanita. Dia mengambil inisiatif untuk memeluknya untuknya. Ini adalah perubahan yang menentang tatanan alam. Tidak bisakah aku puas? Kata Kincuan. Tidak. Fan King Chen tersenyum dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia sekarang berhadapan muka dengan Kincuan. Dia masih memeluk leher Kincuan. Jadi wajah mereka sangat dekat. Mereka bahkan bisa mencium bau napas satu sama lain. Nafas segar berhembus. Pikiran Kincuan bergoyang. Matanya menatap kosong. Perlawanannya langsung berkurang. Tapi dia masih rasional. Dia menahan dorongan itu dan perlahan menariknya ke dalam pelukannya. Mungkin matanya jernih dan lembut, tapi Fan King Chen tidak menolak. Apakah kamu masih merasa jijik? Kincuan bertanya. Pelit. Aku tidak jijik. Aku berbohong padamu. Apakah tidak apa-apa? Fan King Chen tersenyum dan berkata. Pada saat ini, Kincuan benar-benar tidak bisa melihat menembus wanita ini. Dia tidak punya keinginan. Awalnya, Kincuan mengira dia tidak mengerti masalah antara pria dan wanita. Tapi dia mengatakan bahwa dia mengerti. Dia mengerti apa yang dia maksud dengan memeluknya seperti ini. Dia juga tahu apakah dia merasakan sesuatu. Setidaknya, jantung Kincuan berdetak sangat kencang. Tapi hati wanita ini sangat tenang. Ini merupakan pukulan besar bagi Kincuan. Melihat Kincuan seperti ini, Fan King Chen bertanya, Ada apa sekarang? Lihatlah bagaimana jantungku berdetak sangat kencang saat aku memelukmu. Kamu sepertinya tidak merasakan apa-apa untukku. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Kincuan menatapnya dengan menyedihkan. Kincuan menemukan bahwa wanita ini berhati lembut dan penyanyang. Dia merasa bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menerobos. Fan King Chen menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Pria ini benar-benar memanfaatkannya. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba mematuk sudut mulut Kincuan. Kemudian, dia mendorong Kincuan dan melarikan diri. Kincuan ditinggalkan sendirian. Dia tercengang. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Meskipun dia telah memikirkan masa depan, dia merasa bahwa dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai langkah ini. Tapi sekarang, sebenarnya ada langkah seperti itu. Dia terkejut dan sangat gembira. Ini jelas merupakan langkah penting bagi Fan King Chen. Fan King Chen pergi untuk mandi. Kincuan dengan senang hati pergi untuk membuat sarapan. Kali ini, dia sangat senang dan sarapannya sangat lesat. Fan King Chen melihat sarapan yang dibuat Kincuan. Dia tidak pernah mengejar makanan. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia menantikannya. Mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi ketika matanya bertemu dengan Kincuan saat makan, dia menyadari bahwa pria ini terus menatapnya. Dia bahkan tidak bisa makan dengan baik. Makan dengan benar. Fan King Chen berkata dengan marah. Kincuan tertegun. Dia memandang Fan King Chen yang marah. Dia sebenarnya bisa marah. Kapan dia marah? Dia bisa menyebabkan emosinya berfluktuasi. Tujuh emosi dan enam kesenangan Indrawi. Kincuan menyadari bahwa dia perlahan memengaruhinya. Sebelumnya, dia memeluknya, mengakomodasi dia, dan bahkan mencoba menjilatnya. Tapi sekarang, dia terengah-engah karena marah. Dia tidak seperti sebelumnya, selalu tenang seperti air. 2.277 Fan King Chen sepertinya menyadari sesuatu saat dia melihat ekspresi Kincuan. Dia sedikit terkejut. Kenapa dia seperti ini? Fan King Chen berdiri di sana dengan bingung. Kincuan sudah berdiri di belakangnya. Dia meletakkan tangannya di pundaknya dan memijatnya dengan lembut. Teknik pemijatannya tak tertandingi di dunia. Tak perlu dikatakan, tangan Yin yang sangat kuat. Itu bisa menyelaraskan Yin dan Yang, memungkinkan tubuh menghadirkan kesenangan yang tak terlukiskan. Dikatakan bahwa kegembiraan ikan dan air tidak ada bandingannya. Itu sebenarnya adalah harmoni Yin dan Yang. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling membahagiakan di dunia adalah keharmonisan Yin dan Yang. Tangan Yin yang Kincuan memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kincuan dapat menggunakan metode ini untuk memungkinkan seorang wanita mencapai tingkat kesenangan yang ekstrim. Itu mirip dengan harmoni Yin dan Yang. Awalnya, Fan Kincuan ingin menolak. Namun, ketika dia melihat Kincuan hanya memijat bahunya, dia tidak menghentikannya. Mereka berdua sudah selesai makan. Seiring waktu berlalu, Fan Kincuan merasa sangat nyaman. Darahnya mengalir lancar. Tubuhnya sedikit hangat, tapi sangat nyaman. Tubuhnya sedikit mati rasa. Dari bahu hingga anggota tubuhnya, perasaan itu seperti arus listrik. Itu sangat nyaman. Dia hampir mengerang. Seluruh tubuhnya lembut. Perasaan ini sangat nyaman sehingga Fan Kincuan tidak ingin Kincuan berhenti. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia ingin menghentikannya, tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, Kincuan tidak menyangka Fan Kincuan akan bereaksi sebesar itu. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya bersandar di lengan Kincuan. Ada aroma yang aneh. Itu bukan wawangian, tapi wajah Fan Kincuan menjadi lebih merah. Dia tahu apa itu. Dia mencoba berdiri dan tidak berani menatap Kincuan. Pada saat ini, dia sudah pulih. Tubuhnya sangat santai. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini adalah relaksasi yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua kotoran di tubuhnya telah dilepaskan. Itu adalah perasaan bahagia dan puas yang tak bisa dijelaskan. Dia pergi untuk mandi. Dia tahu bahwa Kincuan pasti tahu apa yang telah terjadi. Dia bahkan tahu bahwa dia pasti melakukannya dengan sengaja. Namun, dia menyadari bahwa momen sebelumnya terlalu nyaman. Perasaan nyaman itu terukir di tulangnya. Dia mengerti mengapa ada cinta antara pria dan wanita. Kincuan merasa sedikit gelisah. Dia tidak tahu apakah Fan King Chen akan menyalahkannya. Setelah sekian lama, Fan King Chen keluar dari kamar mandi na siau-siau. Dia telah berganti pakaian baru, dan dia masih terlihat seperti seorang dewi. Namun, masih ada rona merah di wajahnya yang tidak bisa dihilangkan. Itu sangat redup, seperti bunga yang mekar setelah hujan. Kincuan menatap Fan King Chen, tertegun. Untuk pertama kalinya, Fan King Chen menundukkan kepalanya karena malu, merasa sedikit gelisah. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Dia benar-benar bisa melihat wanita ini pemalu. Seharusnya rasa malu. Ada satu emosi lagi. Lagi pula, Fan King Chen tidak tahu lagi bagaimana menghadapi Kincuan. Dikatakan bahwa perubahan besar diperlukan untuk mengubah seseorang. Mungkin ini yang terjadi pada Fan King Chen. Erem, King Chen, kamu baik-baik saja. Kincuan bertanya dengan hati-hati. Setelah mengajukan pertanyaan ini, Kincuan memiliki keinginan untuk memukul dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak menyebutkannya saat ini. Lagi pula, Fan King Chen masih berjuang. Fan King Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, menghindari matanya. Pada saat ini, Kincuan bereaksi dan mengeluarkan setumpuk kertas. Saya sudah menyalin teks budis. Sayang sekali saya tidak mengetahuinya. Bisakah Anda mengajari saya cara membacanya? Oke. Fan King Chen berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa Kincuan tidak ingin membicarakannya. Kincuan dan Fan King Chen duduk berjajar. Kertas itu diletakkan di antara mereka. Fan King Chen mulai mengajarkan Kincuan naskah Buddha. Kincuan memiliki ingatan fotografis, jadi dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Dia hanya perlu memberitahunya apa yang harus dibaca dalam teks budis. Atau, dia tidak perlu melakukan itu. Dia hanya perlu memberitahu di apa arti teks budis dan apa artinya ketika diterjemahkan. Segera, Kincuan bisa membaca semua teks budis di atas kertas. Namun, ketika diterjemahkan, itu berantakan. Karena pesanan, itu tidak lancar. Kincuan mulai menemukan pola dari seratus lembar kertas itu. Atau, jika ada kalimat di atas kertas yang halus, dia akan mencabutnya. Begitu saja, dia meraba-raba, menyimpulkan, dan menggunakan metode eliminasi. Misalnya, setelah mencabut sebuah kalimat, dia akan menghapusnya dari kertas. Meskipun metode ini bodoh, tidak ada cara lain. Ini karena tidak ada pola untuk perubahan. Atau lebih tepatnya, tidak ada pola untuk itu. Hah. Namun, saat Kincuan dan Fan Kingchen mempelajarinya sepanjang hari, lima elemen dewa dan Buddha mengucapkan nyanyian budis yang lembut. Kemudian, teks budis muncul tentang lima elemen dewa dan Buddha. Kincuan tercengang saat melihatnya. Ini karena teks budis yang benar muncul di depannya. Awalnya, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikannya. Bahkan jika dia bisa membentuk kalimat, itu mungkin tidak benar. Ini seperti buku seni bela diri, di mana kesalahan kecil dibuat. Itu bisa menyebabkan upaya seorang kultifator menjadi sia-sia. Jika teks Buddha misterius ini adalah teknik kultifasi, maka dia tidak dapat menjamin bahwa deduksinya pada akhirnya akan benar. Jika itu masalahnya, dia tidak akan berani berkultifasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika dia melihat kata-kata budis pada lima dewa dan Buddha elemen, Kincuan tersenyum bahagia. Ini pasti akurat. Kincuan mulai menuliskannya. Benar. Ketika Fan Kincuan melihat ini, ekspresi kaget muncul di wajahnya, dan dia menatap Kincuan. Dia merasa tidak ada harapan bagi Kincuan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dia tidak menyangka bahwa Kincuan dapat menulis kata-kata budis yang benar dengan begitu cepat. Ini membuatnya bingung, dan dia menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan, di sisi lain, menatapnya dengan lembut. Fan Kincuan, yang tidak pernah takut pada apapun, sepertinya tidak berani menatap mata Kincuan. Namun saat ini, perhatian mereka terfokus pada teks budis. Saat ini, keduanya sedang mempelajari teks budis. Ketika mereka mempelajarinya, mereka tertegun. Kitab Suci Dewa Surgawi dan Buddha Ini sebenarnya adalah Kitab Suci Dewa Surgawi dan Buddha yang legendaris. Ini terlalu tidak terduga. Legenda mengatakan bahwa setelah Sang Buddha naik menjadi abadi, dia mengolah Kitab Suci Dewa Surgawi dan Buddha ini. Dalam dunia budisme, di antara semua teknik budis yang dikenal, miryad Heavens Deities dan Kitab Suci Buddha menduduki peringkat pertama, dan tanpa diragukan lagi, peringkat pertama. Fan King Chen adalah seorang kultifator ganda Buddha dan Taoisme, dan dia bahkan memiliki tubuh Buddha. Secara alami, dia akan bisa mengolahnya. Tapi Kincuan tersenyum pahit, dia tidak ingin dia mengolahnya. Ini karena Kincuan sangat khawatir setelah wanita ini naik menjadi abadi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah dia masih bisa melarikan diri dari kesepiannya yang ditakdirkan? Lupakan saja, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dia hanya berharap bisa menjatuhkannya secepat mungkin dan meninggalkan bekas yang dalam-dalam hidupnya. Akan lebih baik lagi jika dia bisa meninggalkan sesuatu sebagai kenang-kenangan. 2278 Kincuan juga terpikat oleh Kitab Suci Dewa Buddha. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Kincuan merasa bahwa dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia memahaminya dari Kitab Suci Buddha Dewa yang berharga. Tidak hanya dia mengerti, tetapi dia juga mengerti. Kitab Suci Buddha Dewa tampaknya telah diukir pada Kitab Suci Buddha Dewa yang berharga. Itu membuat Kitab Suci Dewa Buddha terlihat husyuk dan suci. Ini adalah Kitab Suci Buddha, tetapi juga merupakan teknik kultivasi. Itu adalah teknik kultivasi, teknik kultivasi, teknik kultivasi, dan tungku kultivasi. Kalau begitu, sepertinya tidak terlalu berharga. Namun kenyataannya, ternyata tidak. Karena mengolah ini dapat memungkinkan seseorang untuk mengembangkan keterampilan yang tak tertandingi, 3000 inkarnasi, fajra yang tidak bisa dihancurkan, lautan dalam satu pemikiran. Semua ini dicatat dalam Kitab Suci Buddha Dewa. Selama seseorang berkultivasi ke tingkat yang sesuai, seseorang akan menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika hal ini disebarkan, itu akan cukup untuk membuat orang memperjuangkannya dengan segala cara. Fan King Chen masih membaca, dia tampak tenggelam dalam pikirannya, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan merasa lega dan cemberut. Setelah menonton sebentar, Kin Chuan tahu bahwa ini juga merupakan kesempatan baginya. Fisik wanita ini ditakdirkan untuk memungkinkannya berkultivasi. Tentu saja, Kin Chuan dan Fan King Chen hanya bisa berkultivasi, tetapi seberapa banyak mereka bisa berkultivasi bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diajarkan. Itu seperti sesuatu yang hanya bisa dipahami tetapi tidak dijelaskan. Karena tidak ada cara untuk menjelaskannya, tidak ada cara untuk mengajarkannya, dan tidak ada cara untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, ini adalah ujian pemahaman dan keberuntungan seseorang. Tetapi jika seseorang dapat memperolehnya, bahkan jika itu hanya pengetahuan yang dangkal, itu akan sangat bermanfaat. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui seseorang, dan jika seseorang tidak dapat mempelajarinya, maka itu tidak berharga. Tetapi jika seseorang dapat mempelajarinya, meskipun hanya sebentar, itu akan bermanfaat. Hanya dalam waktu singkat, Kincuan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Atau lebih tepatnya, seluruh tubuhnya telah dibersihkan. Itu adalah sejenis penempaan, dan dia terlahir kembali dari dalam keluar. Jika ada orang yang mengenalnya, mereka akan dapat merasakan bahwa temperamen Kincuan sedikit berubah. Hanya dalam waktu singkat, semua kemampuan Kincuan yang berhubungan dengan Buddhisme telah berlipat ganda. Kincuan memiliki banyak teknik Buddhis, seperti deru Buddha, telapak tangan seribu Buddha, telapak tangan penyanyang dan pengasih. Kincuan memandang Fan Kingchen, yang sepertinya dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Dia tenggelam dalam kitab suci Buddha dari Myriad Heavens, dan bagi wanita ini, dia seperti ikan di air. Kincuan perlahan berjalan keluar dan duduk bersilah. Kemudian, dia perlahan mulai memahami dan membantu menjaga Fan Kingchen. Lagi pula, tempat ini sunyi. Apalagi dari kaki gunung, perjalanannya jauh. Orang biasa tidak bisa datang, dan tempat ini tersembunyi. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada yang datang. Alasan mengapa tidak ada yang datang adalah karena Fan Kingchen pasti telah melakukan sesuatu. Dalam kitab suci Myriad Heavenly Deities Buddha, ada satu set teknik kultivasi yang mendalam. Ini adalah dasar dari kitab suci Buddha Dewa Surgawi Myriad dan juga yang paling penting. Selain itu, ada banyak hal lainnya, seperti mata Buddha dan tangan Buddha. Mereka semua terlihat sederhana, tetapi Kincuan tahu bahwa dao besar itu alami, dan keterampilan hebat itu bisa tampak canggung. Ini semua adalah hal-hal yang telah diselesaikan, dan mereka benar-benar telah kembali ke keadaan semula. Kesulitan budidaya ini terlalu tinggi. Itu karena seseorang harus terlebih dahulu membuatnya serumit mungkin. Tingkat kerumitan akan menentukan kekuatan dan kemampuan tertinggi seseorang. Ketika seseorang berkultivasi secara ekstrim, ketika rumit menjadi ekstrim, seseorang harus mengubah yang rumit menjadi sederhana. Tetapi meskipun sederhana, seseorang harus memiliki kelima organ tersebut. Ini bahkan lebih sulit daripada mengolah yang rumit. Semakin sederhana mengubah yang rumit menjadi sederhana, semakin menakutkan kekuatannya. Tentu saja, seseorang harus memiliki kelima elemen tersebut. Tanpa sadar, satu hari berlalu, Fan King Chen sudah pulih dari keadaan itu. Kincuan tersenyum dan berdiri, bagaimana? Tidak apa-apa, aku tidak menyangka itu adalah kitab suci Buddha Dewa Surgawi Miriat. Kincuan, aku sangat senang. Fan King Chen tersenyum. Wanita ini tidak memiliki keinginan di masa lalu. Jika seseorang harus menunjukkan sesuatu yang membuatnya sedikit tergila-gila, itu adalah buddhisme. Karena konstitusinya, dia hanya sedikit tertarik dengan ini. Kitab suci Buddha Dewa Surgawi Miriat ini dapat membuatnya terlihat seperti orang normal dan bahagia untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Kincuan merasa bahwa Fan King Chen telah berubah. Dia mulai terlihat seperti wanita normal. Setidaknya ada sedikit harapan. Kincuan, ayo kita lihat sandong lagi. Kata Fan King Chen. Kincuan tidak keberatan. Mereka berdua memasuki gua lagi. Kali ini, terutama untuk melihat patung Buddha. Jumlah mereka terlalu banyak. Sebelumnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melihat mereka. Ketika dia pertama kali datang, Kincuan berpikir bahwa semua patung Buddha terlihat sama dan memiliki postur tubuh yang sama. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa itu tidak seperti itu. Itu karena mereka berbeda dari hari sebelumnya. Kincuan sangat percaya diri dengan ingatannya. Bahkan, itu bahkan terukir di otaknya. Dia bisa membandingkan patung Buddha hari ini dengan kemarin. Mereka sama tetapi mereka berbeda. Ketika dia membandingkan mereka, itu jelas. Meskipun perubahannya tidak besar, dia yakin ada perubahan yang nyata. Namun, perubahan pada patung Buddha ini sangat kecil. Mereka awalnya tidak sama. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan dapat menyadarinya. Kincuan berhenti dan menatap patung Buddha dengan serius. Fan King Chen berjalan beberapa langkah dan melihat bahwa Kincuan telah berhenti. Dia tidak mengerti kenapa tapi dia tidak mengganggu Kincuan. Sebaliknya, dia memandangnya dari samping. Kincuan memandangi patung Buddha itu tanpa berkedip. Lalu, dia tidak tahu kenapa, tapi seluruh tubuhnya sepertinya terpaku di tempatnya. Gemuruh. Ada suara gemuruh di benaknya. Seolah-olah dunia sedang diciptakan. Itu adalah perasaan yang sangat mengejutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kincuan merasa seluruh tubuhnya terbangun. Lalu, ada hal tambahan di benaknya. Itu adalah gua independen dengan banyak tempat duduk. Saat itu, ada patung Buddha emas di salah satu kursi. Patung Buddha emas ini adalah yang ada di depan Kincuan. Namun, patung Buddha emas di depannya masih ada. Hanya saja yang masuk ke tubuhnya adalah aura ketuhanan. Aura ilahi ini tidak berbentuk dan berwujud. Itu nyata tetapi tidak bisa diraih atau disentuh. Kincuan tercengang. Ini, ini, dia bisa merasakan esensi ilahi dari patung Buddha memasuki tubuhnya. Kursi Buddha itu telah menyebabkan seluruh tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dia juga belajar kemampuan, tangan Buddha satu tangan. Hanya ada satu gerakan dan itu adalah gerakan yang sangat sederhana. Itu langsung memasuki ranah pengantar. Ranah pengantar ini tidak bisa diremehkan. Ini adalah bidang pengantar mengubah sederhana menjadi rumit dan rumit menjadi sederhana. Bagi Kincuan dan orang-orang di dunia ini, dunia pengantar ini mungkin lebih tinggi daripada mereka yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Kincuan sangat bersemangat. Dia melihat patung Buddha di sekitarnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Sepertinya dia akan sangat sibuk di masa depan. Kincuan memberitahu Fan King Chen bahwa ada sesuatu yang aneh tentang patung Buddha ini, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa membiarkan dia memikirkannya sendiri. Jika dia mengatakannya dengan lantang, kemungkinan pemahamannya akan semakin rendah. 2.279 Kincuan tidak bertanya pada Fan King Chen apakah dia seperti dia. Ketika keduanya berhenti, mereka pergi bersama. Pada malam hari, satu di kamar tidur sementara yang lain di luar. Kincuan masih akan berbicara dengannya, tetapi sebagian besar waktu, Kincuan yang mengajukan pertanyaan dan Fan King Chen menjawab. Selain sesekali menggodanya, mereka berbicara tentang segala macam hal. Ini karena Kincuan harus menggambarkan kebahagiaan manusia normal. Secara alami, dia harus menggambarkan cinta, kekerabatan, persahabatan, del. Dia tidak hanya membicarakannya, dia bahkan menanyakan pertanyaannya. Tanpa sadar, Fan King Chen berubah sedikit demi sedikit di bawah pengaruhnya. Perubahan Fan King Chen tampaknya tidak sulit, tetapi ternyata tidak. Ini karena banyak hal membutuhkan metode yang tepat. Di masa lalu, Fan King Chen tidak bisa didekati. Coba pikirkan, tidak ada yang bisa menyentuhnya, jadi bagaimana dia bisa diubah? Fan King Chen sangat mempercayai Kincuan karena beberapa alasan di masa lalu. Dia adalah satu-satunya pria yang bisa begitu kasar di depannya. Dia juga satu-satunya pria yang bisa berduaan dengannya seperti ini. Belum lama ini, dia bahkan berinisiatif untuk menciumnya. Seorang pria yang bisa membuatnya menyerah padanya, dan bahkan membuat Fan King Chen menurunkan pendiriannya karena keluhannya. Suatu hari, dua hari. Sama seperti itu, mereka akan melihat patung Buddha di siang hari, membicarakan beberapa hal di malam hari, dan tidur setelah tengah malam. Di pagi hari, Kincuan akan membuat sesuatu untuk dimakan, dan kemudian makan enak. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Ada 30 patung Buddha emas lagi di tubuh Kincuan, tetapi tidak disatukan. Karena mereka diatur menurut posisinya, mereka terpencar. Namun, ada lebih banyak kekuatan hidup, yang membuat tempat itu terasa husyuk. Hal lain adalah kekuatan Kincuan telah meningkat dua alam kecil. Peningkatan ini bukan hanya karena kembalinya patung Buddha, tetapi juga karena Kincuan memahami kitab suci Buddha. Hidup itu memuaskan, tapi terlalu monoton. Juga, karena Kincuan telah memahami Buddha Dharma, dia tidak tahu mengapa, tetapi kondisi pikirannya menjadi sangat tenang. Ini membuatnya terkejut. Jangan membuat hatimu diam seperti air, akan menjijikan jika kamu tidak menyukai wanita. Sekarang dia memikirkannya, untungnya, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Hobinya tetap wanita. Hari ini, setelah sarapan, Fan King Chen berdiri. Kincuan buru-buru menariknya kembali. Ayo istirahat hari ini, besok kita pergi. Fan King Chen tercengang dan menatap Kincuan dengan bingung. Ayo jalan-jalan, jika ada kota menarik di dekat sini, ayo kita lihat. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyeret Fan King Chen pergi. Sekarang, Fan King Chen memiliki kekebalan tertentu terhadap Kincuan. Bahkan jika itu hanya berpegangan tangan atau berpelukan, dia tidak merasa jijik. Baiklah, Fan King Chen mengangguk setuju dengan saran Kincuan. Kincuan ingin melihat apa yang menyenangkan dari Fan King Chen, tetapi seperti yang dia duga, wanita ini sama sekali tidak mengenal tempat ini. Lupakan saja, karena sudah seperti ini, sebaiknya aku mencari kota secara acak dan melihatnya. Bagaimanapun, saya akan memperlakukannya sebagai jalan-jalan untuk menghilangkan kebosanan saya. Kota Api Suci Kincuan sudah lama kebal terhadap nama-nama kota di sini. Nama hanyalah simbol, meskipun banyak nama kota yang terkait satu sama lain, dan seseorang bahkan dapat mengetahui banyak hal dari nama kota tersebut. Kota Api Suci ini, dilihat dari namanya, jika itu nyata, pasti ada cerita di baliknya. Namun, Kincuan tidak terlalu penasaran. Mereka berdua berjalan menyusuri kota. Jalanan dipenuhi orang, ada pavilion dengan ukuran berbeda, dan ada yang sebesar gunung kecil. Itu seperti binatang besar yang tergeletak di sana. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, rumah besar yang mereka tinggali sangatlah megah. Oleh karena itu, seseorang dapat mengetahui seberapa kuat keluarga itu hanya dengan melihat aura rumah-rumah mewah itu. Tentu saja, seseorang harus tahu bagaimana berpenampilan. Namun, orang biasa juga bisa melihatnya. Misalnya, cara paling sederhana adalah dengan melihat ukuran dan tinggi bangunan. Ini hanya penampilannya. Adapun seniman bela diri sejati, mereka melihat auranya. Inilah kekuatannya. Misalnya, gunung kecil dan pegunungan besar. Perasaan itu adalah perbedaan antara aura. Fan Kincuan melihat sekeliling dengan santai. Kincuan tersenyum. Jika kamu di sini untuk bersantai, maka santailah. Jangan memikirkan apapun dan perlakukan dirimu sebagai orang biasa. N. Kincuan. Seperti apa rasanya keluarga? Fan Kincuan bertanya dengan lembut. Dia tidak memandang Kincuan dan sepertinya mengatakannya dengan santai. Kincuan sebenarnya tidak tahu banyak tentang Fan Kincuan, tetapi dia tahu bahwa dia sendirian. Namun, dia dapat memastikan bahwa dia telah sendirian sejak dia masih muda. Kincuan ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana menceritakannya secara detail karena dia tidak memilikinya. Jika dia memberitahunya, dia akan merasa lebih tidak nyaman. Semakin dia menggambarkannya, semakin baik karena pihak lain tidak memilikinya. Itu sendiri merupakan bentuk kerugian. Setelah memikirkannya, Kincuan tersenyum. Sebenarnya sangat sederhana. Ayo punya anak dan kamu akan segera tahu. Kincuan hanya mencoba menghidupkan suasana. Terlebih lagi, dia telah menggodanya berkali-kali akhir-akhir ini, jadi itu tidak cukup untuk membuatnya meledak. Selain itu, Fan Kincuan sangat tenang. Sulit bagi Kincuan untuk membuatnya marah. Baru-baru ini, dia bisa melihat bahwa dia kadang-kadang sedikit marah, yang merupakan peningkatan besar. Kincuan bersiap untuk dia marah atau mengabaikannya. Namun, Fan Kincuan berhenti dan menatap Kincuan dengan serius. Kincuan merasa sedikit malu di bawah tatapannya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Yah, aku hanya bercanda denganmu. Mungkin kita bisa mencoba. Fan Kincuan berkata dan terus berjalan ke depan. Kincuan tercengang dan bingung. Dia punya seribu jawaban, tapi dia tidak memikirkan yang satu ini. Kincuan menggosok kepalanya dan merasa hari ini tidak normal. Segalanya tampak begitu tidak nyata. Dia bergegas mengejar Fan Kincuan. Tanpa sadar, mereka berdua berjalan ke jalan. Namun, ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa itu adalah jalan pecinta. Setiap kota memiliki jalan pecinta, yang disiapkan khusus untuk pasangan. Biasanya orang yang belum berpasangan akan merasa canggung berjalan di jalan ini. Pasangan dilarang bepergian bersama dengan gerbong, jadi itu adalah jalan pejalan kaki. Selain itu, ini adalah bisnis untuk pria dan wanita muda. Suasana di sini bagus. Ada orang yang menjual bunga, perhiasan, makanan. Paman, saudari ini sangat cantik. Apakah kamu tidak akan membeli bunga? Suara muda terdengar. Kincuan memandangi seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun di depannya. Dia membawa keranjang bunga dengan mawar di dalamnya. Namun, Kincuan bingung. Dia adalah pamannya, tetapi mengapa Fan King Chen adalah saudara perempuannya? Kincuan bingung. Gadis kecil, mengapa aku paman dan dia saudara perempuan? Gadis kecil itu tertegun. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia sangat enak dipandang. Dia pendiam dan berhati-hati. Dia mengenakan pakaian tua, tapi sangat bersih. Karena kedengarannya bagus, gadis kecil itu berpikir dan berkata dengan gembira. Kincuan membeli sekuntum bunga, tetapi dia memberinya uang untuk lusinan bunga. Dia tidak berani memberinya lebih karena dia tidak tahu apakah gadis kecil itu sedang dikendalikan. 2280 Fan King Chen tersenyum dan menatap Kincuan. Dia ingin memberi gadis kecil itu lebih banyak uang, tetapi Kincuan menghentikannya. Wanita ini lahir dengan hati seorang bodhisattva. Dia menatap Kincuan dengan bingung. Kincuan menunggu sampai gadis kecil itu pergi sebelum berkata, Jika kamu memberinya terlalu banyak, kamu akan menyakitinya. Fan King Chen dengan cepat memahami poin kuncinya. Meskipun dia terlihat seperti wanita yang tidak tahu banyak tentang dunia, dia sebenarnya tahu banyak hal. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak memikirkannya. Jika dia memberinya terlalu banyak, itu akan buruk. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri, atau lebih tepatnya, takdir. Meskipun mereka akan bergerak di lintasan ini, dan beberapa akan berubah, kebanyakan dari mereka tidak akan mengalami perubahan besar. Misalnya, diubah oleh orang lain, peluang, dan sebagainya. Tapi ada karma di sini. Untuk mengubah takdir seseorang, seseorang harus menanggung karma orang tersebut. Contoh paling sederhana adalah ketika seseorang dikejar oleh musuh. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menanggung karma musuh. Biasanya, jika menyangkut karma, banyak orang akan berhenti. Tanpa karma, adalah baik melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Kecuali itu seseorang yang penting bagi Anda, Anda tidak akan peduli dengan karma. Belum lagi, jika itu adalah seseorang yang dekat dengan Anda, karma mereka sedikit banyak akan memengaruhi Anda. Jika dia bisa membantu, Kincuan tidak akan menolaknya. Tetapi beberapa hal tidak dapat dilakukan sekaligus. Setelah Anda terlibat, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Sekali lagi, dia bukan penyelamat, dan dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ini hanya episode kecil, tapi Fan King Chen sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kincuan tahu alasannya. Dia tersenyum dan berkata, Hatiku sakit untuk gadis kecil itu. Kincuan merasa bahwa Fan King Chen mungkin tidak sebahagia gadis kecil ini ketika dia masih muda. Sekarang dia melihat gadis kecil itu, dia mungkin terlalu banyak berpikir. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Fan King Chen tidak menanyakan pertanyaan ini, melainkan merasa emosional. Jika sama, tidak ada yang akan bekerja begitu keras. Mereka tidak akan bekerja begitu keras untuk berkultivasi. Karena mereka tidak menonjol, mereka tidak akan bekerja keras dan mengambil risiko. Jika semuanya sama, semuanya akan sama. Kincuan tahu bahwa Buddha telah meninggalkan banyak kata, seperti kesetaraan semua makhluk hidup dan keselamatan dunia. Namun, semua ini hanyalah keinginan yang indah namun tidak realistis. Faktanya, ketika Buddha berkata bahwa semua makhluk hidup itu sama, itu hanyalah rasa harga diri di hati setiap orang. Semua orang percaya bahwa mereka tidak kalah dengan orang lain. Fan King Chen menghela nafas, seolah-olah dia telah melepaskan ketidakbahagiaannya sebelumnya. Dia menunjuk ke depan dan berkata, ayo pergi ke sana dan lihat. Baunya sangat enak. Di depan mereka ada jalan makanan. Jalan itu penuh dengan makanan. Orang-orang datang dan pergi siang dan malam. Itu adalah salah satu jalan tersibuk di kota. Makanan adalah hal terpenting bagi orang-orang. Makan sendiri merupakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga banyak orang suka makan. Selama mereka tidak kelaparan, makan lebih banyak demi mencicipi makanan enak. Bahkan dengan selera pilih-pilih kincuan, dia sebenarnya bisa menemukan sesuatu yang dia suka makan di sini. Makanan yang dia buat sangat enak, tetapi jika dia makan terlalu banyak daging, dia juga ingin menjadi seorang vegetarian. Selain itu, ada begitu banyak makanan lesat, dan masing-masing memiliki cita rasa tersendiri. Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri, jadi tidak mungkin membuat makanan yang membuat semua orang berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik. Sulit untuk menyenangkan semua orang. Hari ini, Fan King Chen berbeda dari sebelumnya. Dia sepertinya melepaskan banyak hal dan menemani kincuan makan semua jenis makanan. Dia juga merasa itu enak. Bukannya dia tidak menyukainya. Misalnya, dia sangat menyukai makanan yang dibuat kincuan. Seringkali, orang berubah tanpa terlihat. Mereka berubah tanpa sadar, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah berubah. Ketika dia menyadarinya, dia sudah berubah total. Namun, dia masih menjadi dirinya sendiri dan tidak berpikir bahwa dia telah banyak berubah. Saat mereka sedang makan, sekelompok orang muncul. Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Alasan mengapa dia menoleh adalah karena ada orang kuat di antara mereka. Saat ini, agar kincuan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang kuat, mereka pasti sangat kuat. Kota Api Suci. Apa status orang-orang ini di Sain Fire City? Setelah kincuan pergi, dia datang ke dunia ini dan bertemu dengan Fan King Chen. Namun, dia tidak tahu banyak tentang dunia ini. Tapi sekarang, ada orang kuat di antara orang-orang ini. Iiii, ada sedikit suara kejutan. Kemudian, orang-orang ini berhenti. Lebih dari seratus orang berhenti. Kemudian, seorang pria tampan berjalan keluar. Usia pria itu tidak bisa dilihat. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Bagaimanapun, dia lebih dewasa daripada pemarah, tapi dia masih sangat muda. Ini adalah periode paling menarik dalam hidup seorang pria. Banyak orang akan membenahi penampilan mereka pada tahap ini agar awet muda. Ini tidak akan membuat orang merasa aneh. Lagi pula, mereka sudah tidak muda lagi, tapi mereka masih terlihat seperti pemuda. Namun, mereka tidak mau terlihat seperti orang tua. Jadi, di usia tiga puluhan, penampilan dewasa dan tampan adalah panggung yang paling populer. Ketika pria ini melihat Fan King Chen, matanya tidak pernah lepas darinya. Kemudian, dia berjalan lurus. Ini membuat kincuan tidak senang. Siapapun dapat melihat keterkejutan dan cinta di mata pria ini, serta keserakahan dan keserakahan yang gila dan tidak dapat disembunyikan. Halo, wanita cantik, nama saya Suanyuan Hong Li. Pria itu berhenti di depan Fan King Chen dan berhenti sekitar 2 meter. Bahkan sekarang, matanya tertuju pada Fan King Chen. Dia tidak bermoral. Penampilan pria ini sangat bagus. Meskipun dia sangat kasar dan tidak bermoral, dia memiliki persona yang aneh. Ekspresi dingin melintas di mata kincuan. Metode kultivasi pria ini membuat kincuan terdiam. Semua orang tahu bahwa wanita bisa mengolah metode kultivasi persona. Metode kultivasi ini umumnya digunakan untuk memikat pria. Bahkan, bisa juga memikat wanita. Hanya saja tingkat keberhasilan pria beberapa kali lebih tinggi. Namun, jika tingkat keberhasilannya cukup, itu bisa digunakan pada pria dan wanita. Demikian pula, pria juga memiliki metode kultivasi persona. Hanya saja sangat sedikit orang yang membudidayakannya, karena dipandang rendah oleh semua orang. Apalagi metode kultivasi ini hanya bisa memikat wanita. Jika laki-laki, sebagai laki-laki, tidak menaklukkan perempuan tetapi malah memilih untuk memikat mereka, jika hal ini diketahui oleh orang lain, siapa yang bisa kehilangan muka. Terlebih lagi, ini adalah dunia pria. Menggunakan metode kultivasi untuk berurusan dengan pria. Itu tidak berguna. Itu masih hal yang sama, mereka tidak mampu kehilangan muka. Jadi, hampir tidak ada yang membudidayakannya. Apalagi metode kultivasi ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Orang biasa tidak memiliki kondisi untuk mengolahnya. Mereka yang memiliki kondisi tidak mampu kehilangan muka. Tapi sekarang, dia melihat satu. Pria yang kuat ini sebenarnya mengembangkan metode kultivasi ini. Apalagi, wilayahnya harus sangat tinggi. Kincuan sangat aneh. Pria juga bisa mengolah metode budidaya ini. Apalagi ada orang yang membudidayakannya. Kincuan pernah melakukan kontak dengannya sebelumnya, tapi dia sangat jijik.